Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel, semoga kalian selalu sehat, sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1887 Pergi Ke Gunung Kunlun Lagi Roland Chang Melirik Thomas Kinn Orang ini pintar, tidak disangka Thomas Kinn begitu percaya diri. Benar, Bayer Kinn mengangguk, ekspresinya terlihat dingin dan teliti. Thomas Kinn tahu, mungkin kali ini maksud Roland Chang lagi. Jangan salahkan dia, itu pilihanku sendiri. Terkadang, tanggung jawab ada di pundakku dan aku tidak bisa menghindarinya. Ketenangan dan toleransi Bayer Kinn, Thomas Kinn tidak akan pernah menyamainya. Prinsip dan posisi ayahnya menjadi semakin tinggi di hatinya. Ada banyak hal yang Thomas Kinn rasa bahwa Roland Chang tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia juga tidak bisa menolak, terutama ide ayahnya, semakin membuat dirinya sulit menebak. Di antara ayah dan Roland Chang, tampaknya ada pemahaman diam-diam, mengetahui satu sama lain. Jangan menatapku, itu semua keputusan ayahmu. Roland Chang berkata tidak setuju dan Thomas Kinn menatapnya dengan perasaan agak agresif. Totem Hari Kiamat adalah sesuatu yang dikejar oleh semua peradaban. Kita tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan orang lain, terutama orang tiga bintang. Mereka mempunyai pemahaman yang lebih dalam pada Totem Hari Kiamat. Kalau tebakanku tidak salah, mungkin Totem Hari Kiamat memiliki hubungan yang sangat penting dengan peradaban planet tiga bintang mereka. Kata Bayer Kinn. Maksudmu Totem Hari Kiamat ini mungkin pertama kali muncul di tangan tiga bintang. Roland Chang cukup terkejut. Sulit untuk dikatakan. Setidaknya Totem Hari Kiamat adalah tabrakan antara Atlantis dan peradaban maya, mempunyai maksud yang sangat dalam. Sedangkan orang-orang tiga bintang, jauh lebih misterius dari yang kami bayangkan. Keberadaan mereka, selalu menjadi sebuah misteri. Sedangkan bagaimana mereka datang ke bumi dan juga mempunyai interaksi dan tabrakan seperti apa dengan Atlantis serta peradaban maya, semua itu adalah misteri. Totem Hari Kiamat jelas merupakan kunci untuk memecahkan misteri ini. Jika kita dapat menangkapnya, kita akan selalu dapat mengambil inisiatif. Ini adalah poin terpenting. Kata Bayer Kinn. Sepertinya kamu sudah tahu banyak tentang orang-orang tiga bintang. Kali ini, bergantung padamu. Kata Roland Chang. Kapan pernah tidak mengandalkanku? Kamu dapat mencapai posisi ini, bukankah seharusnya berterima kasih padaku? Bayer Kinn melirik Roland Chang dengan dingin. Roland Chang tersenyum dan mengangkat bahu. Kamu melakukannya hanya untuk negara, bukan khusus untukku. Jadi kamu tidak mengakuinya. Bayer Kinn mencibir. Mana berani aku? Roland Chang tersenyum pahit. Orang ini tidak pernah menempatkan dirinya di matanya. Dari seluruh negara Huasia, satu-satunya orang yang bisa membuatnya begitu tak berdaya adalah Bayer Kinn. Ada kemungkinan orang dari tiga. Bintang yang membawa totem hari kiamat mempunyai konspirasi besar dengan peradaban Maya dan peradaban Atlantis, sehingga baru begitu sulit diselesaikan. Thomas Kinn semakin merasa dua totem hari kiamat di tangannya sangat penting. Aku akan pergi bersamamu, kata Thomas Kinn dan menatap ayahnya, Bayer Kinn dengan mata bersinar. Bayer Kinn menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa pergi, kamu memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Bayer Kinn menolak Thomas Kinn, meninggalkan Thomas Kinn yang bingung. Lebih penting, hal apalagi yang lebih penting daripada menemukan totem hari kiamat. Kali ini ayahnya pergi sendirian, pasti tahu bahwa itu sangat berbahaya. Ada apa? Thomas Kinn mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Pergi ke Gunung Kunlun lagi, kata Bayer Kinn. Pada saat ini, ekspresi Roland Chang juga menjadi sangat serius. Apakah kamu benar-benar ingin dia pergi ke Kunlun sekarang? Roland Chang memandang Bayer Kinn dengan tidak percaya. Ada beberapa hal yang pasti akan dialami. Semakin awal mengalaminya, mungkin juga menjadi pengalaman baginya. Bayer Kinn bergumam. Bab 1888 Sekte Seni Bela Diri Kuno Bukankah sudah pernah pergi ke Istana S. Kunlun? Mengapa pergi ke Kunlun lagi? Thomas Kinn agak bingung. Saat ini, dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Ayahnya ingin mencari Totem Hari Kiamat, tetapi malah menyuruhnya pergi ke Gunung Kunlun. Apa maksudnya ini? Kunlun ini bukan Kunlun, kata Bayer Kinn. Di atas Gunung Kunlun, ada Sekte Kunlun. Di antara Sekte Kunlun ada yang disebut Kunlun. Di dunia ini, ada empat sekte besar, yaitu Saolin, Wudang, Emei, dan Kunlun. Ini adalah sekte-sekte kuno yang sesungguhnya. Semuanya adalah keberadaan hebat yang tidak tertandingi. Aku hanya bisa memberitahumu, pendekar Liga Naga di Sekte Kuno juga bukan termasuk apa-apa. Orang hebat yang sesungguhnya, selalu tidak pernah muncul di dunia. Roland Chang memandang Thomas Kinn dan berkata seperti itu. Thomas Kinn tidak dapat terima untuk sementara waktu. Ini juga terlalu mengejutkan kali. Pendekar Liga Naga di seni bela diri kuno, bahkan tidak termasuk hebat. Lalu mengapa mereka bersembunyi di balik pintu tertutup dan bersembunyi di pegunungan? Langit dan bumi begitu besar, begitu banyak orang hebat, apakah semuanya tersembunyi? Thomas Kinn agak bingung, tetapi keberadaannya masuk akal. Seni bela diri kuno selalu tersembunyi dalam kegelapan. Bahkan sekarang, dia hanya mendengarkan ayahnya dan Roland Chang menyebutkannya, tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Bahkan guru juga tidak pernah mengungkitnya. Tampaknya Sekte Seni bela diri kuno ini benar-benar sangat berhati-hati dan kekuatannya diperkirakan tak terbayangkan baginya. Jangan kira sesederhana itu, jumlah anggota Sekte Kuno tidak sebanyak yang kamu pikirkan. Orang yang bisa masuk Sekte Kuno, setidaknya harus dalam tingkat 5 dan di bawah usia 30 tahun. Kalau tidak, sama sekali tidak mempunyai hak untuk masuk. Apa kamu kira siapa saja bisa masuk ke Sekte Kuno? Setelah Bayer Kin selesai bicara, dia tidak lupa melirik Roland Chang. Wajah Roland Chang pucat dan memelototi Bayer Kin. Apa yang kamu katakan agak menyakitkan? Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan jika aku agak mundur, tapi aku tetap murid luar Kunlun. Wajah Roland Chang memerah. Tentu saja, murid luar akan selalu menjadi murid luar. Ini jelas tidak sebagus murid dalam. Di antara Sekte Seni Bela Diri Kuno, ada kesepakatan untuk bergabung dengan Sekte. Masuk ke Sekte dan menjadi anggota Sekte selamanya. Kata-kata Bayer Kin membuat wajah Roland Chang terlihat masam, tetapi dia terdiam. Dia adalah murid luar Gunung Kunlun, sedangkan Bayer Kin adalah murid dalam Gunung Kunlun. Hubungan antara mereka sangat aneh. Thomas Kin terkejut, dia tidak menyangka bahwa dua orang itu masih mempunyai hubungan seperti ini. Benar-benar tidak terpikir. Jadi, kali ini aku memintamu untuk pergi ke Gunung Kunlun, untuk memberitahumu seberapa besar dunia ini. Ada orang di luar dunia dan ada gunung di atas gunung. Bayer Kin mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah hasil dari pertimbangannya yang cermat. Bahkan Roland Chang tidak menyangka bahwa Bayer Kin akan begitu gigih. Apa aku boleh memilih untuk tidak? Pergi, L. Thomas Kin mengerutkan kening dan berkata rendah. Boleh, aku menghormati pilihanmu. Tapi kamu harus mengerti bahwa hanya yang kuat yang berhak berbicara dan melindungi orang-orang di sekitarmu, sedangkan yang lemah hanya bisa diinjak orang. Jika kamu menjadi lebih kuat, kamu akan mengerti, dunia jauh lebih sederhana dari yang kamu kira. Bakatmu sangat bagus dan unik. Jika kamu ingin tetap di pinggiran, aku tidak peduli. Tapi ketika kamu terlibat dalam totem hari kiamat, maka ada beberapa hal, sudah menjadi hal yang pastil. Kata-kata Bayer Kin sangat berguna bagi Thomas Kin. Dia ingin menjalankan tugasnya demi negaranya, rakyatnya, perkembangan peradaban manusia, dan ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Inilah pria sejati. Bahkan jika itu bukan kepentingan dunia, tapi juga untuk keluarga di sekitarnya. Oke, aku mendengarkanmu. Thomas Kin berkata kecil dan matanya juga penuh harapan saat ini. Para master berkumpul. Sekte seni bela diri kuno ini, sebenarnya seperti apa bentuknya?